Hey guys, welcome back to EricPgJs Nah kali ini gue mau ngebahas skinnya si Whitelink Tomuro yang skin Gretong dari Lost Effect season lalu Sebenernya udah lama ya, gue pingin ngebahas ini Cuma Riku kan, gue gak ada waktu Oke, jadi disini nama Indonesia itu pemberu padang salju Tapi di Inggris mungkin Storm Hunter Dan gue lusuh aja, nama Indonesia nya itu hewan liar Whitelink Jadi untuk skin ini meskipun gratis ya Tapi gue rasa skin ini cakep banget Untuk si Moro nya oke ya Untuk skinnya ini gue rasa ada vibe vibe Skandinavia nya atau Aeropaltar Tapi yang buat gue suka banget sama skin ini yaitu si babi hutan Itu jadi putih semua Jadi wow, desainnya itu memang Sampai mukanya itu ada bekas gitu ya kan Bekas cakar itu oke banget gitu totalitas Wadahal ini skin-skin gratis dari Logic Pad Tapi ya memang skin dari Logic Pad makin ke hari makin keren gitu gue rasa Ya season ini yang laba-laba juga wow, mantap banget Jadi ya seperti sebelumnya gameplay udah gue record Nanti kita tinggal komentari Dan enjoy bareng Oke jadi untuk persona gue tetep pake rescuer Yang ini Terus Gue rasa gak ada lagi ya Udah cukup Kalau gitu kita langsung aja gameplay Oke jadi match pertama itu kita lawannya si Ben Dan ini match Ah gimana bilangnya ya Rada seru tapi Sayang gitu Karena gue kan udah lama gak pake si Moro dan gue lupa Kalau dia kalau ketarik sama si Ben itu dia langsung Turun dari si babi Ini di awalnya Gue kira dia nampak gue gitu Gue pun udah antara ketutup di dia atau enggak Tapi yaudahlah Tutup aja rupanya dia gak tau Dan dia ya Kalau hunter cerdas pasti udah gak bakal ngejar si Moro ya Di awal ngejar Moro itu sama artinya Cypher free Dan dia kena Cypher rush Oke kalau ada yang komen kok backgroundmu ganti lagi bang Ya gue barusan pindah kamar Jadi kamar gue yang dulu kan gak ada jendela Nah ini ada jendela Dan harganya tetap sama Karena gue nego sama si pemilik Pemilik koshiwan inilah Karena pemiliknya udah ganti Pas gue awal masuk itu bukan ini pemiliknya Dan pemilik baru ini cukup Generous ya Gimana bilangnya generous Cukup murah hati Hehehe Oke ini gue seru duduk dia Dan dia tarik untungnya gak kena Cuman dia memang ngejar gue untuk beberapa saat gitu Mungkin dia tau ya Kalau ketarik gue itu Guenya kan jatuh Cuman Ya pas di gameplay ini gue beneran gak tau Kalau gue di tarik event itu gue langsung turun dari nunggang Ya ini sebenernya di gameplay kali ini ya Sebenernya ini bisa menang Tapi ini ya berakhir draw Kenapa berakhir draw Nanti kita sama sama liat Sejujurnya sayang banget Eh Ini berakhir draw karena salah gue juga sih Tapi Meskipun berakhir draw ya Gue tetep seneng gitu Karena seru Dan Ya lebih ada Hiburan aja loh Daripada Kita gameplaynya terlalu smooth ya kan Langsung Semua selesai Semua kabur gitu Rasanya gameplaynya pun Habar gitu Tapi kalau ada sedikit Bermain-main sama si Hunter Meskipun ya Berakhir fatal itu Kadang Justru begitulah Yang enak dijadikan konten gitu Itu yang ngakak dan seru Ini babinya gue suka banget Beneran Warna putih gitu semua Meskipun gue gothic lovers ya Tapi untuk Desain ini rasanya Cocok banget gitu Nah ini perhasil gue tolong Hal yang gak Hal yang gue gak suka Dari white link itu Kadang Mau ngenolongnya itu Susah Karena dia kan Nyeruduknya itu Satu garis Nah kadang itu tipis banget Gak kena Ke si Hunter Hampir kena gitu Tapi malah ngelewat Itu yang gue gak suka Pakai dari white link Kedua dia di codingnya Super super lambat Ya guys Nah ini tinggal satu cypher Belum ada yang Dikursiin loh sebenernya Kalau ini semua Maksudnya pro player ya Ini pasti Udah goodbye Si bandnya Udah gak ada kesempatan lagi Untuk bakalan Meskipun untuk dapetin draw Nah udah begitu Dipolongin lagi Sama si cowboy Mungkin gue kalau diposisi si bandnya Waktu itu gue sendiri pun udah ngedes Ngedes mampus gitu Tinggal satu cypher Belum Gak ada yang ketangkep Nah Dari itu siap langsung Tapi Ya sayang banget Ini sebenernya Apa ya Kalau Mau menang itu bisa Si cowboy tinggal ninggalin Si Mekanik gitu Ya kan Tapi si cowboynya gak mau Dia mau Karena sebelum gameplay Dia udah bilang Dia mau training Pakai si cowboy Jadi mekaniknya Ngebalas Oke Jadi alhasil Trainingnya ini Tak berakhir bagus Terus Mungkin ya dia juga ingin latihan gitu Nyolong Survivor dari hunter Dan dia kan udah berhasil sekali Dan dia jadi Wow Addictive gitu Jadi cantu Pingin lagi nolong Kalau itu ya menurut gue Tapi ya Nah asnya dia malah Ketare Dan pem Dan gue disini Antara Jadi rescuer itu Kabur aja Kabur aja Enggak ya Kayaknya Sayang gitu Tetener gak kepake Gue juga Bisa tb-in mereka gitu kan Body blockin mereka Jadi Ini serba salah banget gitu Nah si perfumer Dia buka ingkit yang Sebelah sana Mekanik gue udah Pasti ya Gak Apalagi Gak bakalan Sempet Nolongin dia Ini dia sepertinya nampak babi gue ya Kayaknya Atau Gak tau juga ya Mungkin pas gue lari sedikit Itu dia udah nampak Alhasil gue ketarik duluan Tapi untung Apanya Detentionnya udah abis Dan mereka berhasil ditolongin Disini kalo gue kabur Gue tau Pasti salah satu Itu udah kena tangkap Gitu ya kan Jadi Yaudah Gue coba tb-in aja Dan Alhasil gue ketarik Dan gue langsung down Dan gue Wah Kok gini gitu Kok langsung down gitu Disini gue masih belum ngeh Kalo Si Whiteline kalo ketarik Ben itu Dia nya yang ketarik Bukan si babi gitu Karena biasanya kan kalo Di Si Sawweaver pun ya Kalo dia nembak jaring Yang kena damage kan Si babinya gitu Jadi Buat kalian yang Main Whiteline Ini Harus di note Harus ingat kalo dia Kalo ketarik sama si Ben itu Udah Dia nya yang ketarik Bukan si babi Nah Gue nya udah balik Gue mau coba tb Gue kira Udah gue kan bisa tinggal langsung Dan Lari ke gate gitu Nah disini lah Baru gue ngeh Oh iya kalo ditarik itu Dianya yang ditarik Bukan si babi Dan Baru ujung draw Sayang banget Kalo aja Gue dulu Maksudnya cepet ya Gue Sadar Kalo yang ketarik itu si muro Gue langsung lari aja ke belakang Kita udah win gitu Tapi Gak papa Setidaknya Untuk gameplay kali ini Menurut gue sih lumayan seru ya Oke Kalo gitu kita Satu gameplay lagi Oke Oke Match kedua ini lawan si Laba-laba Dan ini di map Map terbaru Golem Fave Kadang gue masih Suka bingung di map ini gitu Maksudnya Bisa terseset gitu Meskipun Ya kalo untuk di gate nya Atau di Lantai kedua Atau ketiganya itu Gak susah banget gitu Ya kan Apalagi lantai kedua Eee Karena cuman Sedikit Maksudnya ya Segaris gitu aja Beberapa blok Jadi gampang Ngingatnya Tapi yang di atas ini Kadang gue masih suka Pusing Belah ini sekarang Gue dimana gitu Ya kan Terus Lobang-lobangnya juga Kadang gue masih suka Gak tau Maksudnya ini di awal Gue sebenernya Cariin di laba-laba Cuman gue kehilangan dia Ini kemana gitu Ya kan Jadi ya gue coba aja Jalan kesini Itu tadi awal-awal gue Coba Pake si babi Bisa gak manjat Tangga rupanya Gak bisa Meskipun di awalnya gue udah kakal ya Seharusnya kan gue Eee Decoding juga Sedikit decoding juga membantu lah ya Meskipun lambat Dan gue kecariannya itu setelah dia udah nge-hitsi dancer Jadi di atas ini Eee Gue baru mau coba decoding Dan Dan Dancernya udah Boom Hehehe Alhasil ya Sebagai rescuer Harus Kita yang ke atas Harus Kita yang nolong Biarkan yang duanya itu yang gak ada Minus decoding Mereka aja yang nge-decode Baru aja mau gue tb-in tapi terlambat Hehehe Si dancernya dia Eee Salah arah Dianya Harusnya lari ke daerah pellet ya kan Jadi gue juga bisa tb-in Tapi Dia mana ke tempat terbuka Dan ini soulweavernya jujur jago ya Nah ini apes banget gue malah masuk kesini Dan gak tau Rupanya ini Gak ada jalan keluar gitu Dan gue kayak What the hell Awalnya gue kira bisa lompat dari zendela itu ya kan Pake babinya Rupanya Lah kok Kayak gini gitu Udah gitu gue dibiarin sama soulweavernya Yaudah Berhubungnya juga nampak sisir Gue nolongin aja lagi si dancer ya kan Dianya di belakang gue udah Nanti gue berhasil nolong Dan gue kena hit Ini memang rencana gue Dan sebagai rescuer inilah harus kita lakuin Tapi ya yang namanya laba-laba kalian tau lah Cepetnya tuh kayak apa Yang jago kiting aja kadang masih kewalahan gitu Ngekitsi laba-laba ya kan Nah ini Ini untung banget Sisirnya cepet sadar Dianya langsung bling dan coba ngehit gue Terus ya di web ini kan kita sebenernya bisa guling-guling Tapi kenapa gue gak mau ngeguling Karena ya arahnya salah gitu Kedua Kalau kalian guling kan Apanya lebih cepet gitu Countdownnya itu lebih cepet Jadi nanti gue takutnya cepet banget ke setengah Yaudah gue gak guling Yang berhasil ditolongin dia Enak ya Jadi white link itu ya gini Udah ditolongin Si hunter itu kadang mau ngejer kita itu pun jadi Aduh males lah gitu Mau gak mau dia harus ganti target Dan ya kita hanya bisa Ngejagain gitu yang dia ngejer Nah ini yang gue bahas sebelumnya ya Kadang kita mau nolong Karena dia kan cuma satu arah tuh Nah Kadang itu Nah Malah gak kena gitu Karena gue kan gak tau juga Dia mau ngejulingnya tuh Tidak di solweavernya ganti arah Nah ini seru banget Noit Tapi itu kena tarot show Cuma untung Gak ada demi apa-apa gitu Jadinya gue bisa Ngekek gelaba-laba Dan kalo ngekek gelaba-laba ini Juga Hati-hatilah Sama semburannya Nah ini Liat tuh dia guling-guling Jadinya gue Mau nolongin Gak bisa Negara dia guling-guling Jadi kalo temen kalian udah mau datang Nolongin kalian di dalam Jaringnya Janganlah kalian guling-guling Soalnya gak ketolong nanti Nah untungnya dia juga Ngejar si Perfumer Tapi ya dia bawa gue ke kopsi juga Dan pandinya sisir itu dia juga langsung di coding Padahal awalnya gue kira ini udah bakalan Hopeless gitu Udah bakalan Kalah Karena diawalnya gue juga udah salah gitu Ya kan Tapi untung lah Perfumernya dia jago Sear-nya juga Meskipun dia gak jago kiting ya Tapi setidaknya dia Tau gitu Apa yang harus dia lakukan Ada kesempatan gitu Nah gue udah naik babi Udah pasti gue gak di target lagi Nilai naknya jadi white link Meski jadi white link itu gak gampang ya Kadang kalo udah hopeless banget timnya Karena kalo timmu gak betus Nah ini gue ke body block Pokoknya jadi white link itu harus Pandai body block Sebisamu lah Jadi Untuk trade waktu ke tim Tidaknya cybernya siap Kayak gini ya kan Kadang kalo misalnya Timnya hopeless banget Paket white link Yaudah Ujung-ujungnya kalian tau lah Gue cuman ya Ke yang itu di depan tuh Ke dungeon Ini perfumernya down Nah ini Pas gue nih disini Ini gue jujur ya Gue penting ini Gue harus kemana gitu Gue kalo ke bawah Takutnya nanti Disamperin ya kan Sama dia Kelurus itu Juga takutnya nanti Gimana ya Gue Sekarang lagi nerka gitu Sisirnya tuh sekarang dimana gitu Kalo di depan gitu Udah buka Yaudah gue tinggal kabur Dan ternyata dia gak disitu Berarti dia di bawah Dan disinilah baru Gue baru nyadar Oh Dia gak di deket perfumer Jadi yaudah Hal yang harus gue lakuin Yaitu nolong si Perfumer Dan scene nya yang sial Disusulin sama dia di bawah Awalnya gue mau nunggu bareng sama dia di gate Tapi gue juga Aduh Riskan gitu Kalo gue Kalo kita ke gate ya Bareng bareng Kita ditemuin dia Kita udah pasti Bye bye dua-duanya Udah susah gitu Ya kan Barulah gue ingat Oh iya tadi kan ada dungeon ya kan Di belakang Yaudah gue kesana aja gitu Dan tiba-tiba musik dia muncul Dan gue udah aduh mampus ini Sempet gak ya sempet gak ya gitu Awalnya gue gak tau dia nih kesini atau enggak gitu ya kan Dan gue cepet-cepet kabur gitu Untung Pas detensi nya itu habis Itu detensi nya pas habis Pas banget Pas gue lari ke belakang itu Nah itulah pas habis Jadi ini dia gameplay Muro Snow hunter I hope you guys like it Don't forget to like, share, share, comment as always And turn on your notification Thank you And bye bye